Semen Padang benar-benar tidak berkutik di hadapan pendukung mereka sendiri kembali dibantai oleh PSBS Biak Provinsi Papua kembali berpesta di Liga 2 musim ini Usai wakil mereka PSBS Biak berhasil keluar sebagai juara Usai mengalahkan Semen Padang dalam dua leg sekaligus Di leg pertama PSBS Biak mengalahkan Semen Padang dengan skor 3-0 Kali ini giliran Semen Padang yang bertindak sebagai tuan rumah Namun niatannya Semen Padang kembali dibantai oleh PSBS Biak dengan skor yang sama Dimana gol pembuka PSBS Biak di Stadion Haji Agus Salim disembangkan oleh pemain timnas Indonesia yaitu Betu Gonsalves Tak sampai disitu PSBS Biak kembali mengandakan keunggulan mereka melalui pemain asing Alex Sandro Babak pertama pun diutup dengan skor 2-0 Semen Padang FC pun tertinggal dengan agregat 5-0 dari PSBS Biak Tertinggal 5 gol sekaligus membuat Semen Padang FC menaikkan intensitas dengan mereka untuk bisa berbalik keunggulan dari PSBS Biak Mengingat mereka bermain di hadapan pendukung mereka sendiri Namun niatannya Semen Padang kembali dibobol oleh PSBS Biak pada 5 menit awal babak kedua Skor pun bertahan hingga babak kekau usai dengan skor 3-0 Dan Semen Padang pun harus takluk dengan agregat 6-0 dari wakil Papua Sejatinya kedua tim ini sudah lolos ke Liga 1 untuk mesin depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!